Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update So, happy Friday buat teman-teman semuanya Tak terasa besok kita udah mulai masuk weekend lagi Dan hari ini sebenernya kalau kita ngeliat market economy calendar Itu di Amerika masih dalam keadaan libur ya Karena Thanksgiving Dan banyak orang percaya sebenernya Dari Thanksgiving ini Itu bisa menghadirkan either pergerakan Bitcoin yang cenderung Bearish atau konsolidasi Tapi nyatanya sampai dengan detik ini Hari ini kita ngeliat Bitcoin Itu masih dengan price action yang cenderung bullish Which is itu adalah satu buah kondisi yang menarik Yang kita perlu review untuk hari ini teman-teman Jadi di video update hari ini kita bakal ngeliat Price action pada Bitcoin terlepas dari sentimen Serta asumsi yang sempat kita bahas Atau kita mention melalui beberapa update sebelumnya So teman-teman sekalian Di opini dan juga breaking news Yang saya update sekitar 1 hari dan 2 hari lalu Ini ngebahas tentang bagaimana Sebuah sentimen pasar Dan bagaimana activity Dari pemain besar atau whales Itu sebenarnya Biasa mereka terjadi atau mereka lakukan Ya bisa dibilang Seorang whales Atau Nggak seorang whales sih Tapi beberapa whales Mereka hanya bisa taking profit Seandainya ada orang Yang Mau beli Ya atau willingly Untuk buy Dari harga yang mungkin saat ini Cenderung cukup tinggi Which is itu yang harus mereka hadirkan Jadi kita perlu melihat Ada proses Gocekan-gocekan maut Atau biasa orang bilang Dengan istilah bull trap Sehingga pada saat itu terjadi Ada likuiditas Yang tersedia di market Dan mereka jadi bisa Taking profit But for now Yang menarik teman-teman Price actionnya Memang bener Menunjukkan Bahwa pergerakan bitcoin Itu masih bullish Very very strongly bullish Ya jadi Memang cukup menarik Sebetulnya Untuk kita bedah kembali Alright So starting dari update bitcoin Saya bakal mulai dari Time frame yang lebih besar Terlebih dahulu But before that Saya pengen remind Bahwa hari ini Itu thanksgiving Jadi memang market Sekitar jam 1 ya Kalau jam 1 sih Yang di Wall Street Atau New York sih Harusnya disini Berarti jam 12 malam Itu market udah tutup Ya jadi udah mulai Mungkin udah mulai Slowing down Gak terlalu banyak activity Nah akan tetapi Kalau kita lihat nih Dalam sekitar 1 jam 45 menit Akan ada satu pergerakan Yang bisa dibilang Cukup volatile Itu dihadirkan oleh S&P Global Services PMI PMI itu adalah Purchasing Manager Index Dan sejauh ini Ini lumayan high impact Buat market Terutama untuk Stock market Dan kalau berimpact Atau bisa dibilang Berdampak besar Untuk stock market Otomatis akan ada Pengaruh juga untuk crypto Nah untuk di crypto nya Mungkin sedikit boleh Lebih berhati-hati teman-teman Ya apalagi menjelang weekend Mungkin market akan low volume Mungkin teman-teman Akan kesulitan Untuk mencari opportunity Di dalam melakukan transaksi Kecuali teman-teman Sculping Jadi kalian manfaatkan Time frame kecil 15 menit 5 menit Untuk kalian transaksi Nyopet-nyopet Atau pergerakan Untuk cakap pendek saja Tapi kalau untuk swing Permasalahannya adalah Saat ini kita ngeliat Bitcoin itu masih Benar-benar terkonsolidasi Namun tendensinya Neutral atau konsolidasi Cenderung bullish Nah yang lebih menarik adalah Bagaimana reaksi Bitcoin Pada exponential moving average 21 Pada pergerakan tanggal 22 November Dan pada hari ini Saya ngecek Ada satu yang menurut saya Juga cukup menarik Yaitu stochastic RSI Sebuah indikator Yang menunjukkan Semacam momentum Menunjukkan bahwa Situasi kita itu Sebenarnya Berada di area oversold Dan baru saja Mengalami crossing up Atau upshift Dan dengan crossing up Atau upshift ini Sebenarnya menjadi Sebuah concern Untuk kita melihat Apakah Bitcoin Ini sebenarnya bisa Nanjak lagi Dan kalau nanjak lagi Level mana Kira-kira yang akan Dicapai oleh Bitcoin Dan apakah disitu Akan ada taking profit Atau tidak Ya Satu yang saya perhatikan Saat ini Itu masih sama teman-teman Bagaimana Proses AMD Itu bisa terjadi Pada pergerakan market Saat ini Which is Terdiri dari Penguatan market Yang sangat trending Dimana ada pergerakan Atau proses yang sangat Full speed di sana Diiringi dengan Penguatan yang Semakin terbatas Dan diakhiri dengan Konsolidasi Biasanya disebut Dengan istilah Distribusi Ya Distribusinya Kenapa dikatakan demikian Karena Ada reason Dibalik Setiap kali harga Mengalami testing Pada level 37.800 Itu diiringi Dengan rejection Yang lumayan Impulsive Ya Sebab kalau market Lagi trending Market akan FOMO buying terus Mereka gak akan peduli Di berapa harganya Yang penting Selama harga masih nanjak Mereka akan FOMO buying Dan naiknya itu Akan jauh lebih Impulsive Dibandingkan dengan Penurunannya Ya Faktanya Atau fun factnya Pertama kali kita Mendapatkan penguatan Impulsive Adalah retest Pada area demand Yang tercipta Pada pergerakan Sekitaran tanggal 9 November Tahunya dari mana? Karena sebenarnya Ini adalah area resistance Ya Harga sempat ke hold Dan before harga Mengalami real yang Impulsive Teman-teman bisa lihat Di sini Terdapat yang namanya Sedikit konsolidasi Atau range terbatas Pada time frame 4 jam Yang mana sebetulnya Ketika itu terjadi Ini berarti ada Sebuah demand Ya Yang terbentuk di sana Karena ada battle Between buyers dan sellers Buyers dan sellers Tapi akhirnya Dimenangkan oleh buyers Dan ketika buyers Memenangkan pertarungan Atau pertandingan tersebut Membantu harga bitcoin Untuk breakout Bahkan naik Sampai ke level 37.900 Atau 37.800 Next question Kenapa 37.800 Teman-teman Boleh mundur sedikit Atau zoom out Ngelihat pada time frame Daily udah cukup sebetulnya Tapi kita lihat pada time frame Kita zoom out ya Kita lihat pada pergerakan yang History Atau pergerakan sebelum-sebelumnya Dimana Bitcoin itu pernah ketahan 37.800 Ya 37.700 37.700 Kemudian 37.700 Dan 37.800 Ya more or less Antara 37.600 Sampai 37.800 Itu menjadi tahanan Ya pada pergerakan sepanjang Bulan Maret 2022 Sampai awal Dari bulan Mei 2022 Ya semenjak itu Kita melihat harga Mengalami breakdown Yang luar biasa Impulse Dan kemudian saat ini For the first time Semenjak Mei 2022 Kita baru kembali Ke level atau harga tersebut Jadi ada reason Harga ketahan Di 37.800 Dan seandainya Teman-teman Kita lihat lagi Bitcoin Di time frame daily Confirm Di atas 37.800 Close candle Maka sebetulnya Akan membuka peluang Untuk kita retest Sampai kembali Ke level 40.000 Ya itu up to Ya sama kayak Discon lah ya Disconnya up to 80% Tapi kan barang-barang Tertentu misalnya Ya dan pada Case saat ini Kalau kita melihat Bitcoin memiliki Peluang tersebut Maka apa yang kita Lihat pada pergerakan Time frame daily Itu patut kita Waspadai Terhadap kemungkinan Another push Ke harga yang Lebih tinggi Salah satunya adalah Indikator yang tadi Kita mention Berada di area Oversold Dan saat ini Sedang cross up Atau bull cross Kemudian Pada pergerakan Time frame daily Kita ada lihat Retest dan Reaction yang cukup Positif dari Exponential moving Average 21 Dan yang kedua adalah Bagaimana Reaksi Bitcoin Setelah retest Terhadap level tersebut Itu adalah Mantul dengan Lumayan impulsif Right So for now Bitcoin Itu boleh dikatakan Konsolidasi Plat Apakah ini bisa dikatakan Dengan sebuah Proses distribusi Maybe Dan perlu diingat Sometimes Bigger players Itu butuh sedikit Panipulasi di market Jadi dia harus Buat seakan-akan Breakout Seakan-akan market Jadi lebih berani Untuk ngambil Buy position Atau long Dan bahkan Lebih maksimal lagi Tapi pada akhirnya Di atas dibanting Sama para pemain besar Kenapa demikian? Karena pada saat Itu terjadi Akan masuk Lebih banyak likuiditas Di market Ya order buy Akan semakin banyak Bermunculan Dan mendorong Market untuk Lebih berani Mengangkat harga Pada Bitcoin Untuk kembali Lebih tinggi lagi Ya that's for now Yang sebenarnya Kita melihat Pada price actionnya Cuman teman-teman Saya cukup yakin Banyak diantara kita Yang meyakini bahwa Apa yang terjadi Pada pergerakan Market crypto Selama beberapa Hari terakhir Itu bisa dibilang Adalah sesuatu Yang perlu kita Antisipasi Terutama kita Berbicara soal Sentimen dan News-news negatifnya Yang mana kala Ini sebenarnya Bisa dimanfaatkan Oleh pemain besar Sebagai exit plan mereka Ya untuk Jangka pendek Ya kita gak ngomongin Ini untuk jangka panjang Tapi Lebih kepada Untuk Another big discount Just before Halfing tahun depan Alright So itu yang mungkin Kita perlu Waspadai untuk saat ini Ya Banyak banget skenario nya Tapi kalau misalkan teman-teman Tanya ke saya Gimana sih Pemanfaatannya Mungkin buat teman-teman Yang saat ini Masih melihat Price action pada Beberapa altcoins Dan kalian lihat Secara struktur Itu masih dalam keadaan bullish Secara trend Masih dalam keadaan bullish Kalian tinggal manfaatkan aja Mungkin kita bisa manfaatkan Untuk scalping long Terlebih dahulu Meanwhile Kalau misalkan Teman-teman melihat Ada opportunity Market Bisa dilakukan Yang namanya Sell short Nah mungkin Disini Kita butuh Tambahan confluence Yaitu Bitcoin Yang kembali ter reject Pada level 37800 That's it Or A little bit fake out Can be very very helpful Buat market-market Yang terlihat Memiliki peluang Untuk kembali terkoreksi Lebih jauh Ini cuma satu Ya satu contoh Menurut saya Dari segi price action Lumayan bagus lah Yaitu Bitcoin cash Kita bisa lihat teman-teman Dari segi pergerakan Bitcoin cash itu Underperform Daripada Bitcoinnya Ya kita bisa lihat Progress Bitcoinnya dulu Ya Teman-teman lihat Disini Oh sorry Kita lihat tadi mana Bitcoin cash There you go Ya teman-teman bisa lihat Apa yang membedakan Antara Bitcoin cash Dengan Bitcoin Sebenarnya menurut saya Cukup signifikan Ketika Bitcoin Mampu Create higher low Bitcoin cash Itu kecenderungan Malah create lower low Di sisi yang lain Ketika Bitcoin Hanya flat Ya tidak mampu Create higher high Bitcoin cash Itu mampu Create yang namanya Lower high Nah ini berarti Sebuah Adalah sebuah Indikasi Dimana sebuah Contoh All coins Itu bisa memiliki Peluang Untuk turun Yang lebih agresif Dibandingkan dengan Bitcoin But for now We need Another confluence To confirm Bitcoin cash Untuk turun Yaitu sebagai Contoh saja Teman-teman Ya Di luar sana Ada banyak All coins Yang kalian bisa Manfaatkan juga Dan kalian lihat Peluangnya seperti itu Meanwhile Untuk jangka pendeknya Kalau teman-teman Lihat ada pergerakan Yang masih Sejalan dengan Bitcoin Dimana Struktur masih bullish Trend masih bullish Kalian mau manfaatkan Untuk long position Menurut saya Itu juga lumayan oke Untuk dipertimbangkan Tapi manfaatkan Untuk perspektif Scalping saja Sehingga kita bisa Mengantisipasi Seandainya Harga pada Bitcoin Mengalami reversal Secara major Kita bisa antisipasi Dan exit lebih early Ya Saya rasa itu mungkin Untuk update saya Seputar Bitcoin For now Kita bisa mengacu Pada pergerakan Time frame 4 jam Dimana saat ini Struktur masih bullish Trend masih bullish Dan any rejection Yang terjadi Dalam beberapa hari terakhir Tampaknya itu Hanyalah sebagian Atau bagian Dari Konsolidasi Yang sedang berlangsung Pada Bitcoin Di time frame 4 jam So teman-teman Tetap harus be aware Ya kalau saya pribadi Mungkin saya akan set alarm aja Di atas level 38 ribu dolar If Bitcoin Bisa closing Di atas level itu Terutama pada time frame daily Itu bakal jadi Konfirmasi yang lebih menarik Dan ini berarti Untuk any sales short Opportunity Yang ditawarkan Di old points Mungkin kita harus Mundur sejenak Dan kita akan kembali Memanfaatkan Situasi tersebut Untuk scalping long position Dan mungkin akan Lebih preferable Alright So that's gonna be The update for now Teman-teman Sekalian saya pengen Inform atau announce Sekitar Sabtu Atau minggu besok Kita akan radakan Live streaming Dan Once again teman-teman Kalau di live streaming itu Bisa mencapai 1000 likes ya Kita tetap akan jalankan Sesuai dengan rencana Yaitu adalah Tribute untuk CZ Mungkin teman-teman akan Ngeliat Minggu depan saya Jadi hairless Seperti ini teman-teman But If you can help me Reach a thousand likes That's it everybody Alright Dan satu lagi teman-teman Mau inform juga Buat advance group Periode bulan Desember Udah bisa Diakses melalui Link yang ada di kolom deskripsi Kalian bisa cek disitu Dengan tulisan Sebuah kotak discord ya Kalau kalian klik Nanti akan di redirect Kedalam website kita Dan kalian bisa Registrasi disana Yang kalau udah registrasi Nanti kalian akan Dikirimkan link Invitation Menjelang Desember awal Alright So thank you very much I'll see you guys again In the next update For all coins Dari coin pilihan Pada first comment Di video kava So thank you very much guys And I'll see you guys again soon Happy Friday Happy weekend Cheers And God bless guys Bye 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 Terima kasih.